Salam sejahtera, kali ini satu berita saya nak kongsikan kepada anda hari ini Sebelum itu, bagi mereka yang masih baru di channel ini Sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe, like, komen dan share Supaya anda tidak akan ketinggalan info-info menarik yang akan saya sampaikan di channel ini Dah baik dengan dia, jadi friend Putri Sarah lancar buku baru, tulis yang murni-murni tentang Sol Pelakon Putri Sarah Liana meluarkan rasa teruja dan gembira apabila buku terbitannya Putri Sarah terus melangkah telahpun mula, dijual sejak semalam Jelas Sarah, buku itu tidak menyentuh sebarang isu dan kontrovisi yang melanda rumah tangganya baru-baru ini Malah, ibu kepada dua anak itu juga ada meminta kebenaran Daripada suami sebelum melancarkan buku tersebut kepada umum Sarah pun dah beritahu kat Samsul yang saya nak keluarkan buku Saya kata, I nak keluarkan buku tau Tapi tak ada kena-mengena dengan you Respon dia, dia kata oke Sepanjang menyiapkan naskah, sulungnya itu Sarah mengakui dia banyak mengalirkan air mata Sepanjang penulisan selain mengakui Selain mengakui kekuatan untuk menghabiskan buku tersebut datang daripada ibu bapa Keluarga mentua dan anak-anak Buku ini bukan cerita benda yang tidak elok atau membuka aib sesiapa Hanya menceritakan perkara yang baik sahaja Banyak nak tulis tapi disebabkan banyak yang nak kena Tetapi, itulah dia Jelas Sarah lagi, dia dan Samsul kini berada dalam keadaan baik Sahaja dan rapat seperti kawan Kita dah berbaiklah dengan dia Kata, kita dah jadi friend Dah yang penting kena tulis yang baik-baik Pasal dia ujurnya lagi Salam sejahtera Kali ini satu berita saya nak kongsikan kepada anda hari ini Sebelum itu, bagi mereka yang masih baru di channel ini Sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe Like, komen, dan share Supaya anda tidak akan ketinggalan info-info menarik Yang akan saya sampaikan di channel ini Tunang suib wati terpaksa lakukan ini sebab kena marah Usahawan wati sentiasa menjadi perempuan warga maya Tambah lagi, apabila tarik bahagianya bersama pelawak suib Bakal tiba tidak lama lagi Terbaru, wati memuat naik satu hantaran foto yang dibuat telah mengundang berbagai reaksi netizen Apabila caption yang ditulisnya boleh dikatakan agak lucu Wati mengingatkan yang dia terpaksa memadam foto-foto lama kerana dimarahi Seseorang yang mungkin adalah suib kerana saksi Satu bulan lagi masih caption yang sama Gambar je kita kasih tukar sebab ada yang marah Menjengah keruangan komen Rata-rata netizen memberikan nasihat wati Agar sentiasa menjengah penampilan diri Apatah lagi bakal bergelar istri orang Ujur netizen lagi Wati perlu menjadi contoh dan model kepada anak-anak suib Terdahulu, wati dan suib telah selamat disatukan sebagai tunang Dalam satu sebuah majlis tertutup pada 6 Mei lalu Mereka berdua dijangka akan melaksanakan majlis pernikahan pada bulan Jun ini Salam sejahtera Kali ini satu berita saya nak kongsikan kepada anda hari ini Sebelum itu, bagi mereka yang masih baru di channel ini Sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe Like, komen dan share Supaya anda tidak akan ketinggalan info-info menarik yang akan saya sampaikan di channel ini Netizen pesan Emilia jaga Sarnas baik-baik Sejak berani muncul, berdua dalam kelayak ramai Nama Emilia tiba-tiba meledak Paling mencetuskan bualan pastinya Kalibatnya merangkul kemas lengan Sarnas Dakaman sebuah acara film baru-baru ini Sejak detik itu, memang penuh TikTok Miss Lahar Dengan wajah Emilia Daripada orang tidak dikenal Terus popular begitulah Begitulah Sarnas Pada awalnya, Miss Lahar Sangka hubungan Sarnas dan Emilia akan membuatkan ramai tidak posati atau dikecam Tetapi, rupa-rupanya disambut baik pula Tolong jaga mama untuk kami Penatlah, tengok dia Menduda dan kecewa lagi Pusan netizen Nampak sepadan Harap hubungan kali ini berkekalan Doa seorang lagi pengguna TikTok Ramai sudah beri restu Dan doa terbaik untuk mereka Harap kali ini berpanjangan dan tidak ada lagi Fasah putus cinta Miss Lahar semakin lama, semakin seksi pula Emilia Henderson Salam sejahtera Kali ini satu berita saya nak kongsikan kepada anda hari ini Sebelum itu, bagi mereka yang masih baru di channel ini Sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe Like, komen dan share Supaya anda tidak akan ketinggalan info-info menarik yang akan saya sampaikan di channel ini Mengejutkan saya nak kongsikan kepada anda hari ini Berita ini saya petik daripada Cosmo.com Kenyataan diputar belit Safiq Yusuf Enggan beri komen lagi Kuala Lumpur Seri kenyataan diputar belit Membuatkan pengarah Safiq Yusuf Enggan mengeluarkan lagi komen berkaitan sambutan Hari Raya bersama abangnya Samsul Yusuf Katanya, biarlah Mumen menyambut Alif Fitri Bersama alih keluarga terdekat Atau sesiapa pun disimpan sendiri Supaya tidak mencetuskan fitnya Saya tidak ada komen Sebelum ini saya ucap Sebelum ini saya cakap ingin beraya bersama abang Tapi penulis blog yang saya tak kenal memutar belit Kenyataan dengan menyatakan saya mahu beraya dengan orang lain Ada pihak mereka-reka Cerita yang datang entah dari mana Benda Tidak ada Tiba-tiba ada Saya terpaksa fikir semula Bila saya cakap macam itu Kalau saya tak yakinkan Nanti orang cakap saya tak beraya dengan abang Kalau saya cakap beraya Orang bertanya pula sama ada berjumpa individu tertentu Biarlah perkara ini jadi persoalan Saya pilih untuk tidak memberi sebarang komen Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!